musik 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 namanya juga ini ya kita disitu syok denger namanya kita sesama artis namanya juga banyak meninggal dan kita jadi khawatir dan gue juga disitu gak tau mau ngomong apa kita disitu nangis gak bisa gak tau mau ngapa-ngapain kita juga gak tau karena disitu kita lagi ngadain podcast dan akhirnya tiba-tiba kita ngeliat jam 2, berita itu naik tentang meninggalnya kavanessa dan kabibi dan kita lagi cari tau tentang anaknya kemaren dan setelah kita tau ternyata si anak mereka itu gue ngomongin gak tau mau ngomong gimana lagi soalnya bingung sih yaudah disitu kita memang bener-bener khawatir jadi aku sama selin langsung hentikan podcast kita dan disitu yaudahlah gitu kan kita nahan nangis banget karena kita belum percaya bahwasannya kavanessa itu gak ada ya yaudah disitu kita berhentikan podcast kita lanjut tentang kavanessa disitu bener-bener sedih karena sebelum aku podcast disitu minggu kemarinnya kavanessa nah jadi minggu depannya aku jadi ya aku merasa merinding banget ya denger namanya kavanessa ya aku jadikan kavanessa itu sebagai penutana hmm katilah sama-sama juga kan saat ada kabar selin sebegitu kagetnya gitu mungkin kakak menenangkan atau mungkin ya let's say untuk menahan si kak selin itu aku aku disitu ya iya aku disitu ya buat menenangkan sih cuman aku disitu banyak nanya buat kak selin gimana-gimana gitu karena ya aku tanya aja sama kak selin kakak sebagai sahabatnya gimana kakak bersedia enggak hari ini untuk mengenang kak kak selin bersedia ya kak khusus kavanessa yang katanya sering minggu beramal kepada penyakitim ataupun beramal kepada siapapun itu dimata kakak gimana sih kak ya di mata aku itu ya sangat baik ya itu berkah jadi kak sendiri tau dia sering berbagi ya tau lah aku juga sering berbagi semua kita sering berbagi ya gitu karena dia itu sosok orang yang baik negar gitu jadi liat keadaan dia kayak gini sekarang aku menjadikan dia sebagai panu tapi melihat waktu itu selin yang mendapatkan abasa terpukul itu memang mungkin kakak apa dekatan selin dengan vanessa apapak sedekat itu kayaknya emang sedekat itu karena kemarinnya itu mereka baru foto bareng ya foto bareng mereka pakai baju putih semua karena aku lihat story mereka pakai baju putih semua dan biasanya vanessa udah gak ada disitu kita shock banget ya di sebuah acara mereka kan pakai baju putih semua disitu gak ada yang tau ya gimana-gimananya ya pasti kaget aja gitu sampai kita merinding kalau mau ngapain lagi kita stop aja podcast tapi saya masih berlanjut walaupun membahas tentang vanessa maksudnya karena memang kita disitu gak tau kita shock aja walaupun di langit mengambil video itu kita kita bener-bener gak tau kalau itu ditayangi oh gitu natural ya tika ya karena kita disitu saya emang shock bener-bener gak tau kalau video juga lagi ngambil gitu kan karena disitu pengiraan aku bener-bener kaget aja bahwasannya ke vanessa udah gak ada dan itu kita hentikan dan malamnya langsung diambil itu aku gak tau sampai momen menangis gak sih kak mungkin after after dari situ selesai-selesai sampe ada momen nangis Selin ataupun kakak after dari situ gitu disitu kita belum gak ada momen nangis ya karena disitu kita kayak belum menerima aja lawasannya belum ada gitu dan besoknya udah jenajahnya dibawah aja maksudnya lagi itu menurut kita bisa berarti memang bener-bener semendadak itu kabarnya pun lagi-lagi proses kita lagi podcast emang bener-bener mendadak dan itu gak ada settingan gak ada apa-apa gak ada kita bener-bener apa aja shock bener-bener shock shock semuanya shock dan crew-crewnya itu juga shock kenapa? karena semalamnya itu mereka berpodcast sama Vanessa dan hari selanjutannya podcast bareng aku dan tiba-tiba kita mendengar kabar itu kita bener-bener sangat shock tapi sampai sekarang masih gak percaya gitu gak sih Kak? kalau percaya gak percayanya karena udah ngeliat kesini ya aku udah percaya ya aku doa aja sih semoga sama ibadahnya jadi terima di sisi Allah oke 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 thank you terima kasih tiba-tiba terima kasih terima kasih